hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan melatih DOP saya yang kurang respon lagi dengan saya dan kurang respon juga di blognya jadi kemarin itu saya main dengan si bundur saya daeng saya main dengan dia dia loncat ya males hingga lama di blog biasanya dia lama main di blog itu dia sudah respon lagi itu karena saya lama tidak main dengan dia ada sekitar satu bulan lebih hancur 2 bulan dah saya tidak main dengan si daeng kontrol saya dan mbk saya dulu si darah jadi dia escape itu dikarenakan eh saya sibuk juga faktor cuaca teman-teman jadi Hai kalau lama BOP tidak main itu itu sudah hilang respon teman-teman jadi memang itu hari emang saya sibuk akhir tahun terus faktor cuaca juga hujan terus jadi dia hilang respon jadi kemarin kemarin itu saya main dengan si darah dan daeng akhirnya dia naik di pohon pinus dia tidak mau lagi turun-turun jadi dia bermalam di atas itu ini dia videonya teman-teman kita lihat videonya dua BOP saya darah dan daeng eh tidak mau turun dari pohon itu karena dia kurang respon ada sekitar satu bulan lebih dia tidak main cuma di rumah saja jadi dia hilang respon di sana dua ini ini darah ini darah dan ini daeng ia satu bulan lebih dia tidak main jadi dia kurang respon tadi saya coba mainkan dia cuman soar sebentar terus nyangkut di atas pohon dia tidak mau turun lagi tidak apa-apa nanti juga dia balik lagi jadi kita mau latih dulu training dulu gimana caranya biar dia kembali lagi lagi respon seperti dulu oke thank you jadi saya akan latih kembali responnya dia si daeng ini daeng ini daeng menurut saya dan ini pondor baru saya yang kemarin saya dapat biar dia tersangkut di apa namanya atap rumah warga jadi dia satu bulu sebelah kirinya itu patah ya masih muda jadi saya ambil karena saya dapat laporan dari warga yang kemarin itu ada katanya elang jatuh dari atas pohon terus tersangkut di atap rumah warga saya coba manjat ternyata bondol teman-teman jadi kasihan kemarin saya saya rescue dia jadi patah satu sayapnya tapi tidak apa-apa dia sudah sehat kembali oke langsung saja kita akan latih responnya bondol saya daeng oke jadi kita bisa pancing dia untuk naik ke geluf itu bisa dengan cara pakai gunting kenapa karena ini gunting saya sering gunakan memang waktu dia masih kecil dan sekarang saya pakai lagi biar dia respon dengan gunting terus kasih pakannya di geluf ya biar dia mau ini respon kasih kelihatan sedikit saja oke jadi jangan biasakan mengambil BOP itu kita paksa dia biasanya kita paksa dia itu dengan cara menyentuh dadanya kayak gini semuanya nggak usah teman-teman kita panggil saja jangan loncat di geluf dengan melihatkan sedikit pakannya jadi dia sudah terbiasa tanpa kita kasih pakan di gelufnya dia sudah loncat jadi nggak usah dipaksa teman-teman oke langsung saja kita latih selamat menikmati sudah sudah bagus karena sudah tiga hari saya sudah main dengan dia jadi jadi kayak gitu saya teman-teman jadi untuk melatih responnya dia untuk naik dulu lakukan dulu terus GTF berjarak ya mulai dari sejengkal 1 meter 3 meter ya sampai seterusnya sampai kita yakin baru betul-betul responnya dia sudah bagus teman-teman biasanya juga ada orang dengan cara kasih puasa dia atau kasih lapar dia ya itu saja boleh-boleh saya teman-teman tapi jangan sampai lewat satu hari ya teman-teman kasihan ya jadi biasanya kasih pola makannya itu sedikit saya teman-teman jadi dia masih ada respon jangan terlalu sampai kenyang ya karena kalau terlalu kenyang dia bisa bisa nafas jadi kasih makannya sedikit saja teman-teman dan ini sedang sudah hari keempat saya latih dan responnya sudah sudah mulai membaikkan teman-teman oke saya lagi jadi untuk melatih respon kembali DOP kita yang hilang kita bisa lakukan GTF yang dihambil dengan peng kalian dari sejutan masuk? 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi kita bisa lakukan beberapa kali sampai dia lancar tambah terus jaraknya dari dekat ya sampai jauh nanti lama-lama dia sudah kembali tapi kita harus rajin-rajin juga maninya selamat menikmati selamat menikmati ay selamat menikmati sampai disini dulu video saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati